Untuk pemula, nonton video ini sampai selesai, karena video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengatur lebar kolom secara otomatis. Tapi sebelum kita mulai, apabila teman-teman menemukan video ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, kita mulai saja. Jadi, contohnya seperti ini, apabila teman-teman sudah membuat tabel ya, di mana kolomnya ini terlalu lebar ya, kita harus sesuaikan dengan isi data yang ada. Kalau cara lama, teman-teman bisa geser seperti ini ya. Ini cara lama, artinya kalau kita lakukan seperti ini, ini memakan waktu yang sangat lama ya, apabila misalnya kolomnya banyak sekali. Bagaimana cara cepatnya? Agar setiap kolom ini menyesuaikan lebar isinya. Caranya, teman-teman, Anda klik tanda plus ini, kita blok semua seperti ini. Setelah itu, kita klik menu layout. Setelah itu, teman-teman klik auto feed, teman-teman klik arah panaturunnya. Setelah itu, teman-teman klik auto feed content. Maka bisa diperhatikan, lebar kolom ini menyesuaikan dengan isinya. Oke, begini cara merubah lebar kolom secara otomatis. Demikian tutorial singkat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!